Intro Melanjarkan arus kendaraan menuju pusat kota batu, proyek strategis pemerintah kota batu, pelebaran jalan Bromo Semeru dikebut. Jalan yang berada di pusat kota menuju kawasan alun-alun batu ini kerap menjadi salah satu titik kemacotan. Sesuai perencanaan, ruas jalan Semeru akan dilebarkan dari 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter. Bagi nilai yang terlihat di jalan Semeru kelurahan sisir kota batu, jalan utama menuju kawasan alun-alun kota batu terlihat padat dan terjadi antrian kendaraan. Antrian ini terjadi karena sedang berlangsung proyek pelebaran di jalan Bromo Semeru, kota batu. Pelebaran jalan ini merupakan proyek strategis pemerintah kota batu melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota batu. Pelebaran dilakukan karena jalur yang berada di pusat kota menuju kawasan alun-alun batu kerap menjadi salah satu titik kemacetan sehingga dibutuhkan pelebaran. Hal tersebut akan berdampak positif untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Terlebih, proyek pelebaran jalan Bromo Semeru ini merupakan program strategis pemerintah kota batu yang harus selesai di tahun 2023 sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan di pusat kota batu. Selain itu, pelebaran jalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompasitas kendaraan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, warga masyarakat, dan wisatawan ketika beraktivitas dan berlibur di kota batu. Sesuai rencana, ruas jalan Semeru akan dilebarkan dari eksisting 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter dengan panjang jalan sekitar 650 meter. Teknik pengerjanya sendiri mulai dari proses penggalian yang selanjutnya dilakukan penutupan saluran irigasi dengan menggunakan bok calvert di mana pemasangan bok calvert dikerjakan di malam hari dengan menggunakan alat berat. Menurut pelaksana lapangan dinas PUPR Kota Batu, Naswi SP berpesan kepada masyarakat yang melewati jalan promo dan Semeru saat ini agar lebih berhati-hati dan lebih bersabar jika perjalanannya terganggu karena adanya proyek pelebaran jalan. Dipastikan proyek akan selesai di akhir tahun 2023, tepatnya di tanggal 23 Desember mendatang. Pada saat kita bekerja ini banyak sekali yang mungkin belum paham, belum tahu pada masyarakat kenapa ini ada jadi jalan agak macet, agak terhambat, dan kami mohon memaklumi dan kita sudah berupaya untuk pada saat kita bekerja dengan misalnya menggunakan alat berat kita laksanakan di malam hari ini. Iwan Ikmawan melaporkan